Tapi pada malam ini Tuhan kami dari badan kerjasama antar gereja Menaikan syukur karena Kematian dan kebangkitanmu memberikan kemenangan sejati bagi kami Kami dilepaskan dari tuntutan maut Kami beroleh kepastian hidup di dalam engkau Kami beroleh jaminan yang nyata daripadamu Sehingga inilah alasan bagi kami untuk tetap kuat menghadapi segala sesuatunya Malam ini Tuhan dalam perenungan singkat firmanmu berkati setiap kami Dalam kesederhanaan biarlah kami boleh mengerti isi hati Tuhan Dan pesan pasca itu boleh menjadi bagian hidup kami Sehingga kami pulang dengan penuh kemenangan Terpujilah namamu ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya semua percaya katakan Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Saya sapa kita dengan shalom Selamat pasca Saya sangat berbahagia boleh berdiri di tempat ini Bapak Ibu Dalam perayaan pasca BKAG Kota Medan BKAG itu rupa-rupa warnanya Bapak Ibu Itu sebabnya kalau tadi kita mengikuti pola ibadah itu pola ibadah yang dicampurkan secara ekumenis Jadi karena di BKAG itu kurang lebih ada 48 sinode gereja yang tergabung Bapak Ibu tentunya itu macam-macam sinodenya Ada yang dari protestan, karismatik, pentakosta semua tergabung Kita bersyukur BKAG sudah berjalan sekian tahun di kota ini Dan saya tambah senang karena unsur-unsur pendiri pun ada hari ini ya Masih ada Bapak Pendeta Longge disini Kemudian Bapak J.A. Ferdinandu disini Om Ferdinandu disini sebagai penasehat Sesepu yang saya percaya beliau sangat mencintai BKAG Tepu tangan dulu untuk Bapak-Bapak pendiri kita Para penasehat juga ada disini Dan BKAG Bapak Ibu itu adalah sahabat bagi pemerintah kota Itu sebabnya disini hadir unsur pemerintah Kemudian TNI Polri Kami menyambut dengan baik Pak, terima kasih Bapak Kes Bang Pol sudah datang duluan Terima kasih Pak Kemudian Pak Kasih Bimas Kristen Dan orang tua kami Bapak Kabit Kabit Bimas Kristen yang Sebagai wujud cintanya bagi BKAG Walaupun dalam keadaan capek Lelah dan sakit Tapi beliau tetap hadir di tempat ini Rasa hormat saya sampaikan kepada Bapak Doktor Arnold Napitupulu Selaku Kabit Bimas Kristen Dan sahabat-sahabat dari lembaga lain Yang ada PWKI Kemudian ada Sumatera berdoa Ada BKAG Sumut Ada PSPI Dan ada lembaga lain Yang tentunya saya percaya bahwa Kehadiran Bapak Ibu hari ini Itu menyemarakan Suasana ibadah pasca ini Sudara Tema pasca pada Pada tahun ini BKAG itu mengangkat Satu tema yang berdasar dari Roma Roma pasal 6 ayat yang ke-13 Temanya adalah hidup sebagai alat kebenarannya Dan saya suka dengan apa yang Ditetapkan yaitu Subtema Yaitu kiranya dengan kebangkitan Yesus Kita menjadi pemenang dan sukacita untuk kita semua Jadi ada bagian lain yang menyebutkan bahwa biarlah melalui pasca ini Anda dan saya menjadi manifestasi daripada kehadiran Kristus di dunia ini Bapak Ibu tahun ini Panitia itu menetapkan satu keputusan bahwa yang melayani semua di BKAG itu adalah kali ini semua diborong oleh pengurus Termasuk penghutbahnya Saya katakan tadi sebenarnya saya lebih enjoy kalau misalnya saya jadi menyambut tamu-tamu tetapi Panitia meminta karena tahun ini BKAG supaya dilayani oleh semua pengurus internal Jadi itu sebabnya muncul serikan di BKAG tadi ya Suaranya sudah boleh masuk TV kayaknya Nah Bapak Ibu coba kita baca ayat ini Roma pasal 6 ayat 13 Jadi ayat tema kita pada hari ini kita baca 3, 2, 1 Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Kata kuncinya Bapak Ibu kita ini adalah senjata kebenaran Artinya kebenaran itu akan selalu menang Kehadiran saudara dan saya dimanapun kita akan membawa kemenangan Maka Bapak Ibu saudara cerita pasca itu bagi saya itu adalah cerita yang tidak biasa Kebangkitan Tuhan itu Bapak Ibu itu bukan cerita yang biasa Saya agak khawatir orang Kristen mendengar cerita kebangkitan itu jadi biasa karena tiap tahun merayakan pasca Tapi malam ini saya ingatkan kita kembali bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang luar biasa dan tidak ada duanya Makanya kita mencatat Bapak Ibu saudara bahwa kebangkitan Yesus itu adalah yang sulung dari semua kebangkitan Belum pernah ada kebangkitan seperti yang dinyatakan dalam kebangkitan Yesus Ada orang-orang yang sebelumnya dibangkitkan Bapak Ibu tapi mati lagi Saudara tahu Lazarus di dalam Alkitab ketika sudah 4 hari, 3-4 hari dalam kuburan Udah bau busuk tetapi ketika Yesus berkata bangkit maka Lazarus yang sudah bau busuk itu bangkit Tapi persoalannya adalah Lazarus mati lagi Tapi kebangkitan Yesus itu Bapak Ibu saudara Yesus bangkit dari antara orang mati Kemudian sampai hari ini Yesus tak mati lagi Tepuk tangan untuk Tuhan kita Itu sebabnya Bapak Ibu saudara saya mau sebutkan ini adalah cerita dasyat Dulu adik kelas saya itu Bapak Ibu tiba-tiba itu ditelepon oleh kakaknya Kakaknya telpon dari kampung dan berkata Dek, mama sudah meninggal Kebetulan dia tinggal di Surabaya Bapak Ibu Ketika ia mendengar mama sudah meninggal Adik kelas saya ini nangis jadi-jadinya Karena mau pulang kampung tidak punya ongkos Terlalu mahal biaya untuk pulang waktu itu Tapi setelah jam 6 sore abangnya telpon lagi Diteleponnya abangnya dan abangnya bilang Dek, mama tidak jadi meninggal Tadi pagi mamanya meninggal Lalu jam 6 sore Abangnya bilang mama tak jadi meninggal Saya pun bingung bagaimana caranya meninggal seseorang bisa diralat Tapi ternyata Bapak Ibu Ibunya itu memang meninggal Setelah meninggal dimandikan Lalu dimasukkan ke dalam peti Setelah itu satu kampung nangis-nangis Kalau di kampung kami ada orang meninggal itu Tangisannya bisa 100 meter itu Satu kilo itu kedengaran Semua nangis-nangis pak Tapi tiba-tiba jam 6 sore Ibu yang sudah ada di peti ini Bangun Dan ketika bangun Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan Semua yang ada di rumah itu berlarian berserakan Semua lari ketakutan Mereka pikir seperti vampir yang ada di TV-TV itu Tapi anda tahu Ketika Ibu ini bangkit Dia nangis Dia nangis sejadi-jadinya dan dia berkata Kenapa aku kembali kesini Kenapa aku balik ke tempat ini lagi Anak-anaknya itu penasaran Bertanya ke dia Ma seharusnya mama kalau hidup lagi Senang Kenapa hidup lagi kok malah nangis sedih Lalu Ibu itu cerita begini Bapak Ibu Memang Ibu ini setelah itu satu minggu kemudian mati lagi Setelah satu minggu mati lagi Dan tidak hidup lagi Ini cerita fakta ini bukan fiksi ini Setelah itu anak-anaknya tanya Kenapa mama Nangis dan sedih Dia cerita begini Bapak Ibu dia bilang Tadi itu aku sedang bersama dengan satu pribadi Yang bajunya berkilau-kilauan Wajahnya bercahaya Kemudian dia bawa aku ke satu taman yang indah Hatiku tenang disana Hatiku damai disana Tapi tiba-tiba aku kembali lagi ke tempat ini Saya tidak berani menerjemahkan itu surga Tapi saya yakin mungkin itu gambaran surga Bapak Ibu Saya mau katakan bahwa kebangkitan Yesus itu Bukan hanya peristiwa untuk dipertontonkan Tapi kebangkitan Yesus itu Menjadi bayangan dari kebangkitan kelak setiap kita Itu sebabnya Bapak Ibu berita paskah Itu adalah berita yang besar Tanpa kebangkitan Yesus Bapak Ibu Maka orang hanya akan mengingat soal Hebonya kematian Yesus di atas kayu salib Yang ditonton oleh satu kota Yang disalibkan berdampingan dengan dua orang jahat Penjahat yang hebat Kemudian kota itu heboh sekali Dengan peristiwa-peristiwa mujizat Pada saat Yesus mati Di atas kayu salib Itu terjadi kedasyatan yang hebat Itu hanya akan menjadi kenangan Soal kehebohan kematian Yesus Kalau Yesus tak pernah bangkit Tapi karena Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara Semua menjadi berubah Kebangkitan Yesus itu membungkang semua alasan Keraguan kita tentang dia Kebangkitan Yesus Bapak Ibu Saudara Pasca itu membuat kita yakin akan siapa Yesus Kalau nanti Bapak Ibu baca Alkitab sebelum Yesus disalibkan itu Dia berkali-kali memberitahukan kepada muridnya Nanti anak manusia itu akan dibunuh Dan hari yang ketiga dia akan bangkit Artinya Yesus itu mahatau Bapak Ibu Saudara Kemudian Saudara tahu apa yang terjadi Ketika Yesus bangkit itu artinya Dia mengalahkan maut Kematian itu dikalahkan oleh Tuhan Kubur itu gak bisa menahan Yesus untuk bangkit Itu menunjukkan bahwa Yesus itu maha kuasa Katakan amin Jadi Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara Itu menunjukkan kepada kebangkitan setiap kita Makanya BKAG itu Bapak Ibu Saudara Selalu menjadikan perayaan Pasca itu sebagai program yang tetap Tepu tangan dulu untuk BKAG Tepu tangan untuk pemerintah yang terus mendukung Saudara dan saya Kita doakan pemerintah yang sedang berjalan diberkati oleh Tuhan Ditolong oleh Tuhan Dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kota ini Mengubah provinsi ini Boleh berikan tepu tangan Bapak Ibu Saya singkat saja karena waktu saya sangat terbatas Arti dari Pascah malam ini Bapak Ibu saya buat dua saja Yang pertama itu adalah kemenangan Kemenangan Katakan sama-sama kemenangan Kemenangan itu dalam bahasa bataknya Hamonangan Bilang sebelamu Kalau namamu Hamonangan kamu luar biasa Tapi banyak saya jumpai orang yang bernama Hamonangan Tapi tak mengalami kemenangan Kita berdoa Semua yang bernama Hamonangan disini adalah orang-orang yang menang Jadi bilang sebelamu Walaupun namamu bukan Hamonangan Tapi kamu adalah Hamonangan Kemenangan ini cerita penting Bapak Ibu Karena kenapa Perhatikan baik-baik Kemenangan yang Yesus berikan itu bukan kemenangan biasa Saudara pernah melihat orang menang judi Orang Pak Karena dulu saya penjudi juga Wah orang kalau menang judi Pak Itu royal banget orangnya Betul apa enggak Waduh itu royal banget Kayaknya dunia itu miliknya Dan satu-satunya orang kaya di dunia ini hanya dia Walaupun nyatanya Pemain judi itu banyak kalahnya Makanya kalau saudara masih suka main judi Percayalah ini Satu kali menang Sepuluh kali kalah Jadi jangan bangga kali kalau udah menang itu Waduh Tapi saudara yang diberikan Yesus kepada kita Pada pasca itu Adalah sangat berbeda dengan semua kemenangan Yang pernah kita capai dalam hidup ini Roma pasal 6 ayat 13 ini Bapak Ibu Mencatat boleh kita baca ulang Perhatikan Kemenangan apa yang sesungguhnya yang Bapak Ibu telah dapat Dari kebangkitan Tuhan Boleh bantu saya Roma pasal 6 ayat 13 Perhatikan baik-baik dalam ayat ini dikatakan Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Sedara kadang-kadang orang itu melihat hidup ini terbalik Melihatnya sekarang hidup setelah itu mati Enggak di dalam Tuhan tak begitu Di dalam Tuhan dulu kita ini mati Pak Kenapa kita disebut mati karena hidup kita itu sia-sia tak berarti Hidup kita itu gak ada gunanya karena orang yang dikuasai oleh dosa Di bawah tuntutan hukum dosa Mohon maaf hidupnya itu tak berarti apa-apa Pak Karena menurut Alkitab Orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa Tempatnya itu adalah di neraka kekal Pak Maka sering sekali kita harus melihat orang itu bukan dari apa yang dia pakai Bukan dari apa yang dia gunakan Tapi apakah orang itu punya kepastian di dalam Tuhan atau tidak Bilang sebelamu kamu itu dulu mati sebenarnya Tapi sedara tau ketika Yesus bangkit Maka kita yang dulunya mati Kita yang dulunya sia-sia Hari ini anda dan saya hidupnya tidak sia-sia Amen Maka Yesus berkata siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati Saya boleh ceritalah sedikit karena September yang lalu itu ibu saya juga meninggal Ketika meninggal itu air mata tak tertahankan karena saya cinta dengan ibu saya Tapi saya melawan kesedihan itu dengan janji kebangkitan ini Bapak Ibu Ibu saya itu pernah tanya ke saya Dia berkata begini Pak Pendeta Apakah Tuhan itu punya perasaan atau enggak Saya tanya ibu saya kenapa mama tanya begitu Dia berkata begini Apakah Tuhan tidak bisa menahan seseorang untuk mati Apakah Tuhan tidak bisa menahan seseorang itu untuk tidak mati Apakah Tuhan tidak mengerti perasaan anak-anak suami istri yang melihat kekasih hatinya meninggal begitu saja Ketika pertanyaan itu Bapak Ibu tertuju ke saya Saya bingung jawabnya Kalau saya bilang Tuhan tak punya perasaan terlalu keterlaluan Kalau saya bilang Tuhan punya perasaan kenapa Tuhan tak tahan Kenapa Ibu saya itu Waktu saya doakan Tuhan tolong sembuhkan kenapa tak disembuhkan Tapi Tuhan kasih imat waktu itu Bapak Ibu catat baik-baik Ini esensi iman kita di dalam Tuhan Supaya berita pasca bukan berita yang berlalu begitu saja Saya berkata kepada ibu saya Ma Tuhan itu tak pernah mengenal kata mati Bagi Tuhan itu enggak ada kamu semati Karena menurut Tuhan setiap orang yang mati di dalam Tuhan itu bukan mati Tapi setiap orang yang mati di dalam Tuhan justru dia masuk dalam kehidupan yang sejati Setiap orang yang mati di dalam Tuhan justru dia masuk pada kemuliaan kekal yang sesungguhnya Puji Tuhan waktu itu mama saya bilang Kalau begitu aku enggak boleh takut mati Saya bilang itu yang Yesus bilang Sesungguhnya semua kita yang ada di tempat ini Yang duduk di tempat ini kita punya jaminan Dan kita enggak boleh takut mati Bilang sebelahmu aku tak takut mati Tapi kalau udah dekat ngeri-ngeri juga bilang Dulu saya pernah lihat seorang premer Wah berani mati pak Wah Tapi setelah nafasnya satu-satu takut juga dia Tapi saudara tau Mau takut mau tak takut Yang Yesus mau bilang kepada kita Kebangkitannya Membuat anda dan saya yang dulunya mati Engkau dan saya akan beroleh kehidupan yang sejati Amen Itu sebabnya kita ini pemenang Pemenang itu pak Wajahnya lain Boleh lihat sebelahmu Cek dulu dia menang atau Sedang tertindas hidupnya Kalau wajahnya sedang menakutkan Beritahu dia bilang Kamu itu pemenang Kamu harus sadar Pemenang itu punya mental yang berbeda Pemenang itu saudara Selalu Diwarnai dengan suka cita sorgawi Dan suka cita itu memberikan Kekuatan yang baru bagi kita Orang yang bersuka cita pak Sakit pun tak terasa Dan orang yang bersuka cita Kata firman Tuhan Itu bisa jadi obat Yang bisa menyembuhkan Tepu tangan untuk Tuhan kita Saya masih punya waktu 10 menit Ada satu anak Bapak ibu punya anjing Yang sangat dia sayang Lalu anjingnya ini sakit pak Saking rohaninya anak ini Dia panggil pak pendeta Untuk doakan anjingnya yang sakit ini Kebetulan pak pendetanya itu Itu dari Jawa Lalu dia doakan itu anjing Karena bagi dia ini agak Agak aneh kan Mendoakan anjing yang sakit Tapi dia doakanlah Doanya asal saja Dalam bahasa Jawa Dia bilang Nekoe arp uripo Nekoe arp matiyo Matiyo Artinya Kalau kamu mau hidup Hiduplah Kalau kamu mau mati Matilah Tidak seberapa lama Anjingnya sembuh pak Besoknya itu Dilihat anjingnya sudah sembuh Saking suka citanya Si anak kecil ini Mau pergi berterima kasih Ke rumah pak pendeta Ketika sampai rumah pak pendeta pak Pendetanya sedang demam Sedang sakit pendetanya Dia hafal Kemarin dia hafal Kemarin dia hafal doa itu Wah dengan doa itu Anjingnya bisa sembuh Dia taruh tangannya di atas kepala pak pendeta Dan berkata Nekoe arp uripo Nekoe arp matiyo Matiyo Pendetanya itu tak tahan ketawa pak Seaking ketawanya dia Dia sembuh dari demamnya Bilang sebelamu suka cita itu akan membawa kesembuhan Makanya saudara Pasca itu dalam bahasa Ibrani Pakai kata pesah Pesah itu artinya Dilewatkan Melewatkan Anda dan saya itu Dilewatkan dari maut Seperti orang Israel Pada saat itulah terakhir di Mesir Kematian semua anak sulung di negeri Mesir Tapi semua anak-anak Israel Satupun anak sulungnya Tidak ada yang meninggal Kenapa ada tanda darah di atas pintu rumah mereka Setiap kali malaikat maut itu lewat Dia lewati pintu-pintu itu Dan saudara hari ini Hidup Anda dan saya sama juga Kita dilewatkan dari maut yang mengerikan itu Itulah alasannya bagi kita Untuk semangat dalam hidup ini Semangat untuk melayani Semangat untuk jadi berkat BKAG kita doakan menjadi berkat Bagi kota Medan Saya yakin sekali Karena penasehat-penasehatnya Orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang cinta Tuhan Tepu tangan dulu untuk para penasehat Jadi mari kita kerjakan perubahan besar Bapak Ibu melalui berita pasca ini Saudara dan saya semua yang hadir di tempat ini Mari kita tinggalkan segala ikatan-ikatan Yang mengikat hidup kita Yang membuat langkah kita lambat untuk bergerak Biarlah kita bersemangat di dalam Tuhan Ambil kekuatannya dari Tuhan Lihatlah dirimu sebagai pemenang yang sesungguhnya Karena engkau bukan pemenang yang biasa Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Terlalu besar kasihmu Bapak Pemerbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal darahku Yesus Terlalu meus Terlalu lihat bukti kasihmu Kau menderita hatikanku Dengan darahmu kau selamatkan ku Kini ku hidup menyenangkanmu Terlalu besar kasihmu Bapak Pemerbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal darahmu Yesus Tercurah untuk menemukanmu Terlalu besar kasihmu Bapak Pemerbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal darahmu Yesus Tercurah untuk menerus hidup Mari kita tundukkan kepala Merenungkan sejenak kehidupan kita di masa lalu Sebelum engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Renungkan betapa Tuhan mengasihi Dan kalau hari ini oleh kuasanya Engkau telah diubahkan Mari naikkan syukur oleh karena itu Tuhan terima kasih Sesungguhnya gak ada satu orang pun yang bisa mengubah hidup kami Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang bisa mengubah hidup kami Tapi kami bersyukur oleh karena kuasa kebangkitanmu Kuasa kebangkitan yang mengubah keadaan kami Yang telah memulihkan keadaan kami Yang telah membawa kami kembali kepada jalan-jalanmu Lebih dari itu Tuhan kami bersyukur Karena kami yang dulunya sia-sia Sekarang menjadi berarti Kami yang dulunya mati Firmanmu berkata kami hidup Dan kehidupan yang kami peroleh bukan kehidupan biasa Kehidupan kekal yang telah engkau anugerahkan atas hidup kami Tuhan pakai setiap kami Pakai badan kerjasama antar gereja Untuk menjadi manifestasi ilahi di tengah-tengah kota ini Biarlah setiap orang yang berjumpa dengan kami Mereka berjumpa dengan damai sejahtera Mereka berjumpa dengan kemenangan Melalui hidup kami Banyak orang yang hidupnya dipulihkan Tuhan terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa bersyukur untuk firmanmu Semua yang percaya bersama saya katakan Baik silahkan duduk Bapak Ibu Semua jemaat Tuhan Terima kasih telah menonton